12 super premium card pack turu jadi ada panjangannya lagi kepanjangan lagi turu jadi kalian suruh tidur buat nge-skip event ini gitu ya hello selamat datang kembali di channel kiman flying Yap seperti kalian lihat di sini udah ada event pick up ya semenjak sekitar bulan Mei terakhir ya yang dimana gua ngabisin sekitar 26.000 buat dapetin metalis dan disini juga ada lagi ya nih kayaknya Bener yang pertama tiga bulan yang lalu enggak diganti sama game sangat-sangat males gitu ya kinerja dari GM Bener tiga bulan yang lalu aja masih dipakai buat Bener event pick up sekarang gitu ya jadi ini event yang sangat-sangat kalau di sejajarkan dengan event-event scam yang lainnya ini paling top tier ya event scam paling top tier tier pertama di game tercinta kita ini ya yaitu LGR guys jadi kalau kalian punya banyak diamond ya atau Sultan banget deh atau diamond kalian ratusan ribu ya minimal 500.000 lah ya buat dapetin kostum jamnya ya ini kalian bisa dapet kostum jamnya dengan presentasi gua nggak tahu nih perhatiannya berapa dapet ya dari gacha ya kalau dilihat dari cara dapet kalian bisa dapet dari gacha plus 1 atau atau plus 3 Capa kita lihat ya presentasi untuk dapetin kostum jam X X hang cardnya itu ya Nah kita lihat tuh 0,001 persen mantap kalian juga enggak mungkin ya kayak nggak mungkin banget udah ngabisin 900.000 kayak mustahil banget buat dapetin kostum jam card ini ya dengan presentasi yang kalian bisa lihat sendiri 0,001 persen ini memang skem aja gitu buat apa ya mempercantik aja eventnya ya kesannya kayak kalian bisa dapet jam kostum dengan modal 900 diamond ya jadi sekali gacha ini yang dapat satu itu 350 diamond kalau dapet 2 itu eh kalau dapet 3 itu 900 diamond ya jadi ini inflasi banget ya yang tadinya udah skem banget ini jadi super skem ya kalau nggak salah dulu tuh harganya cuma 600 diamond ya 600 diamond untuk plus tiganya ya ini harga plus tiganya ini 400 diamond dan untuk plus satunya itu harganya 300 diamond Iya jadi beda 300 ya mas ini ini bedanya jauh banget ya Super PCP sekarang ini pas dirubah harganya segini itu tiga bulan F ya tiga bulan lalu bulan Mei mulanya kayak gini harganya ini kalau nggak salah jadi gua habis metalis itu sekitar 26.000 diamond lebih ya buat metalis dan gua atau ada metalis lagi nggak di Oh ternyata ada Iya bener ini kemalasan dari developer game ini ya ini enggak ada bedanya enggak ada bedanya selama event premium card pack super premium card pack atau super PCP ini di tiga bulan yang lalu di bulan Mei ini ada bedanya kayak kartu-kartu yang bisa kalian mendapatkan si Evo Jawa atau Winter ya nggak perbedaan yang lain gitu ya semuanya sama gitu terus ini juga sama kalian juga bisa dapat dari ini sih ke ya kalau kalian mustahil buat dapetin dari costum jem kartunya ini exchange card tapi bisa dapat dari kaya juga tapi ngumpulin harus 50 jadi sama aja bohong ya jadi ini ada event refund kalau kalian dapat 30 K kalian bisa dapat kayak tambahan sebanyak tiga atau sepuluh jadi random dapetnya ini jadi ada juga legendari dijual lagi terus ya juga di spill sama GM event pendan besok ada apa ini kalau misalkan udah sedih spill spill event di minggu besok ini pasti ada pertanda event bagus di Jumat minggu depannya tapi ntar gua bahas di live streaming aja terkait hal ini ya ntar ntar tuh ntar malam atau besok malam ya kita lihat aja lah jadi ada event pendan yang udah di spill sama GM dan ini pakai cara sistem terbaru ya kalau dilihat dari materialnya butuh 5s terus secara ngumpulin material esnya kalian butuh 5 material A plus si boba ini ya boba-boba lengket ini ya event bonusnya kalian dapat spesial top honor like ini beli ya betul ya enggak penting yang untuk dibahas ini juga ada event sampingan dan ini masih apa makin memperkuat dugaan gua bahwa event Jumat besok ini ada something ya ada sesuatu yang sepertinya ya bisa kita prediksi lah harus ya jadi ada event sampingan berhadiah 2000 Diamond nih kita lihat cara dapetinnya main satu kali bisa raih 10x setiap hari setiap hari eh cara dapetinnya Oh ini kalian ngumpulin ini ya ngumpulin ini lima berarti ya berarti bentar kok banyak banget sih Oh ini ada gimana sih nih semakin jauh belah semakin banyak temennya bisa dapat caranya gimana deh main kan main apa ngerol dadu gue gue nggak tahu lah nanti gue cari tahu lah ya eh ya jadi asijewol ini dapet jem kostum lagi kita langsung bahas aja jewol jem kostum terbaru ini yang ketiga atau kedua gue lupa deh coba kita lihat ya jewol Prince costume corner ini kayaknya yang kedua deh harusnya ya ya nggak sih karena jewol tuh setahu gue Oh nggak nggak yang ketiga yang ketiga ini yang ketiga ya jadi yang kemarin tuh hammer dan sekarang ini yang corner sebenarnya gue udah bahas kemarin ya gua minta skill jam kostum kedua dari Yomrah skill ini tapi kenapa dipasangin di jewol yang sebenarnya ini kalau dilihat dari skill-nya ya saat langsung tiba di blok sudut 75% langsung pindah ke blok di antara blok sudut atau blok spesial jadi kayak ini mengganggu eh kombo dari skill eh apa namanya eh keluar dari pulau ya keluar dari pulau atau pakai taksi ketika ke blok travel nih sangat-sangat mengganggu ya jadi sangat-sangat meribetkan buat combo tersebut juga saranin buat ngambil apa namanya jam kostum terbarunya si jewol mendingan jam kostum yang awalnya aja ya ini jam kostum kedua sama ketiganya malah bikin ribet si jewol itu sendiri kalau dilihat dari skill-nya Oh bukan deng ini bukan grid pole jadi oke Sudim gitu tapi klik aktifasinya harus ke blok ya ke blok sudut Hai apa ini grid pole kalau dipenet penjelasannya enggak bangun landmark sih saat langsung tiba di blok sudut 75% langsung pindah ke blok di antara blok sudut atau blok spesial Iya jadi kayak aktifasinya harus ke blok sudut tapi bisa ke blok sudut lainnya gitu sama ke blok spesial ya bukan grid pole ya yang gue minta di Yomrah sih grateful ya kayak contohnya si lulubel dan evo biskuit ya jadi kayak bagus aja gitu kalau di kompo sama Sudim kopi-kopi lemaknya diseternya si Yomrah ya ketika lagi main di map dunia juga masih masuk gitu si Yomrah ya mungkin itu aja ya kali ya pembahasan gua terkait event Jumat ini yang ya lu bisa skip banget sih ini event skam parah dan jangan coba-coba buat gaca event ini ya kalau kalian punya modal ya modal berapa pun jangan coba-coba gajah karena ini skam banget skam parah kalian perlu puluhan ribu diamond mungkin 30.000 diamond baru bisa dapetin 20 kunci dan itu juga versi-versi biasa yang nggak terlalu penting tinggal ya kalian bisa dapetin kartu-kartu ini ya di next event aja yang lebih manusiawi ketimbang event Super PCP turu ini ya karena pasti skam banget gue yakin kalau misalkan obrol-obrol kartu ini via jackpot itu harganya lebih murah ya walaupun nggak bisa ngejamin juga tapi kalau dilihat dari harganya ada perkataan persatu kali gacha 900 Diamond ya itu udah pasti skam parah sih jadi saran gua untuk kalian untuk meskip event Super Scam ini ya Oh iya BTW ada web eventnya sebelum buat tutup video ini atau gua closing video ini gua mau bahas web event yang sudah hadir jadi nggak nungguin kartu bulanan atau kartu meta selanjutnya yang dirilis jadi udah dirilis duluan ya ini temanya evocaguya mantep banget ya terus ya ada Super Honor like 500 Diamond was diamond di tanggal-tanggal tertentu ya jangan sampai lewat kalian kalau soal login di tanggal-tanggal ini karena kalau misalkan lewat kalian gak dapat hadiahnya oke dapat 500 Diamond bangkat ini ada super populer karakter card pack yang enggak ada di web event sebelumnya oke menarik ada super populer pendant tiket juga dengan visual yang oke lah menarik nih what human Edition double wing drawing equipment anjir keren cuy keren anjir ini yang double tiga kali terus pindah kemana saja kan eventnya ya visualnya keren cuy kayaknya ini gua bakal pakai deh di Kimun gua nanti ini ada main multiverse map ya sebanyak 50 kali dapat and demon tiket ini kirim gold clover dapet 2000 star candy mayan apakah tanda-tanda pengen event star candy enggak tahu dan ini web eventnya sampai tanggal 12 bulan depannya September Coba kita lihat di kodex apakah keren bener-bener visualnya kalau dari dilihat dari web eventnya sih tadi visual keren si apa namanya double wing drawing kimune versi kimune ini rotasi rotasi winret ke batet rotasi winret gasi shield spaceship di peringkat pertama ya gua gua kira ini penen udah enggak peta lagi anjir tiba-tiba jadi peringkat pertama anjir geser cgd cgd di peringkat berapa deh cgd hilang cuy dari peradaban padahal dobro baru dobro kemarin ya cgd dari dari peringkat 1 ke 31 aja turun 30 turun 30 peringkat garuh dan black hole sky Island ke-12 cuy gila 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 card Oh legendary omrah masih memimpin ya udah hampir sebulan nih yomrah memimpin nih mantap lah nggak salah gua beli material legend apa legendarinya material Scroll yang kekurangan itu buat dapetin yomrah Oke kita lihat Wow Wow lihat background ini kayak di atas langit gitu ya di ada visual-visual salju turun dan ada kimune disini lucu banget anjir keren cuy keren ini tinggal tambahin ini aja ya tinggal tambahin ua kunci red udah jadi spesif ya spesif yang dibutuhkan sama si kimun apalagi dia punya mobilitas juga ya dadu dobel naik pusat ketika dadu dobel tiga kali pindah kemana saja ini sangat bagus sih buat kimune buat kimune bagus ya apalagi visual juga kimune gitu jadi cocok banget gitu di set pendan kimune Oke nanti gua bakalan pakai di kimune tapi masih lama juga dapet ya dapetnya masih nunggu 30 hari kemudian jadi ya itu aja ya video cek-cek event kali ini terkait event scam yang wajib banget kalian skip ya karena sayang-sayang diamond kalau kalian sampai mengikut event ini mendingan pikiran aja buat ngikut event pendan di tanggal 14 Agustus ya di hari Senin berarti ya di hari Senin eh eh minggu eh Senin 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 ya dari Senin jadi ada Titanium di shark helmet kalau kalian belum punya helm bagus nih wajib diambil ya walaupun ini pasti kalian habis sekitar 8000 atau 7000 diamond ya karena pakai sistem gacha pendan terbaru guys ya udah kalau kalian suka dengan video gue jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi di next konten guys by stephenol